Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya R.A. alias Ria Agung bukan Ria Ricis Tentunya masih di channel saya Livi Channel Apa kabarnya Sobat Livi Channel Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Nah seperti biasa Saya disini Pengen berbagi tutorial ya Sebenarnya Saya sudah pernah membuat tutorial seperti ini Cuman saya ingin menjelaskan lebih lengkapnya Dan ini kasusnya juga beda Ada tintanya juga di motherboard tersebut Jadi seperti yang sudah saya Yang sudah pernah saya jelaskan ya Di video saya sebelumnya Printer Canon Printer Canon apa Yang errornya B200 Atau P10 ya Termasuk printer IX 6560 yang kemarin Saya buat itu videonya Jadi penyebabnya itu Yang pertama itu Karena Konektor cartridge yang kotor Konektor yang cartridge yang kotor Membuat printer tersebut Menjadi error Konektor P10 Kalau tidak cepat-cepat diatasi Katerinya tidak cepat-cepat dibersihkan Konektor Dari printer tersebut tidak cepat-cepat dibersihkan Dan nanti larinya itu Resistor yang ada di motherboard tersebut Jadi di motherboard tersebut Ada resistor Yang bila mana Terjadi konslet di area Konektor cartridge Maka resistor yang ada di motherboard tersebut Akan putus ya Nah Lalu ada lagi Kalau resistornya masih benar Terus Rumah cartridge-nya Dikonektor cartridge-nya bersih Berarti Biasanya yang rusak itu Adapter dari printer tersebut Atau Di jalur adapter tersebut Biasanya Ada yang putus Nah oke langsung saja Disini saya sudah memegang Motherboard MP287-nya tersebut ya Nah Yang biasanya putus itu yang ini Ini Yang kecil ini Ada dua Ini biasanya cepat putus Yang ini juga cepat putus ya Jadi dua-duanya ini Rawan sekali putus Jikalau Di Konektor cartridge-nya tersebut Terdapat tinta Yang membuat konslet Bukan konslet Ya yang Membuat konslet Catrick tersebut ya Jadi Misalkan Di rumah Catrick-nya Ada Tinta Nanti otomatis konslet Yang dihajar Itu ini Yang putus itu Resistor yang Tidak pakai lama ya Resistornya akan saya ganti Dengan yang baru Ini bisa kalian beli Di toko-toko online Seperti ini ya Ada kode Di Di resistor tersebut Kodenya yaitu 752 ya Kalau ini Beda ini sepertinya Tapi sama aja Fungsinya ya Kalau ini 858 Kalau gak salah ya Yaudah Yang penting Sama aja Fungsinya ya Fungsinya sama aja Langsung saja Saya congkel ya Saya congkel Resistor Yang putusnya tersebut Jangan lupa Dikasih Fluke Agar Memudahkan Proses Pencopotan Jika sudah Dikasih Fluke Jangan lupa Sediakan Cupit Seperti Saya ini Saya congkel Saja Lalu Coba Saya cek Resistor Yang Di sebelahnya Itu Putus Atau Enggak Biasanya Putus Dua-duanya Sepertinya Tidak Putus Nah Langsung saja Saya ganti Resistornya Dengan Yang Baru Resistornya Kecil Sekali Sehingga Jika Jatuh Resistor Ini Akan Hilang J hiding Tidak Jangan lupa Tidak Ditak Terima kasih telah menonton Tidak kelihatan Nah, resistornya sudah berhasil saya pasang Coba bisa fokus Nah, resistornya sudah berhasil saya pasang Lalu bagaimana cara menghilangkan tinta yang ada di belakang motherboard tersebut Atau di motherboard tersebut Cuci saja motherboardnya semua Jadi, motherboard ini akan saya cuci dengan menggunakan air Lah, kok dicuci pakai air Kok kenapa tidak konslet Yang penting Pas mau masang Kondisinya kering Jadi, walaupun dicuci pakai air Kalau pas masang kondisinya kering Tidak masalah Oke, saya sekarang akan Mencuci motherboard tersebut Motherboardnya dicuci Ini harus disikat pakai sikat Agar bersih Namun, saya kesulitan Mencuci motherboard tersebut Karena tangan yang satunya itu Memegang kamera Saya akan mematikan kameranya saja Supaya lebih enak Mencuci motherboard tersebut Nah, sekarang motherboardnya sudah saya cuci Di sini masih ada air Lalu, saya panaskan dengan menggunakan Blower Atau Hairdryer Panaskan sampai kering Ini real ya Ini saya tidak bohong Ini adalah motherboard Yang benar-benar Error P10 tadi Dan ini printernya Nah, itu printernya ya Jadi, videonya Akan saya pause dulu Karena saya akan mengeringkan Motherboard tersebut Nah, sekarang motherboardnya sudah berhasil Saya cuci Sekarang saatnya Saya memasang motherboard MP287 tersebutnya Untuk kalian yang mengikuti Cara seperti saya ini Jangan lupa Kalau pas mengeringkan Motherboard tersebut Jangan lupa Di bagian konektor-konektor Seperti ini Harus ditiup Menggunakan mulut ya Jadi Sehabis Dipanasin Jadi ditiup Menggunakan mulut Prot-prot-prot Atau Jika kalian mempunyai Kompresor Maka Semprot saja Konektor-konektor Tersebut ya Dengan menggunakan Kompresor Supaya benar-benar kering Ini sudah kering ya Masih anget Masih anget Saya akan pasang Ke printer tersebut Nah, sekarang motherboardnya Sudah berhasil Saya pasang ya Ke printer tersebut Namun Setelah itu Printernya malah jadi Tidak bisa membaca Hatred Atau Error E05 Padahal Hatrednya Sudah saya ganti Dengan Hatred yang lainnya Tetapi tetap saja Hatrednya Tidak mau connect Dan jika Teman-teman semua Mengalami kejadian Seperti ini Motherboard sudah Diservis Tetapi Pas dipasang Tidak mau connect Seperti ini Solusinya Adalah Kalian harus Mengganti Rumah Hatred tersebut Jadi Yang bermasalah itu Rumah Hatrednya Biasanya Error B200 itu Seperti itu Ada dua kerusakan Tapi Tidak jarang juga Kadang Diservis Motherboardnya Saja Lalu Dipasangkan Langsung Benar lagi Tapi Jika Teman-teman Mengalami hal Yang serupa Seperti saya ini Pas Sehabis Motherboardnya Diganti Resistornya Lalu Setelah dipasangkan Malah Hatrednya Tidak Connect Itu Biasanya Rumah Hatrednya Juga Kena Jadi Rumah Hatrednya Diganti Dan Motherboardnya Diservis Jadi Ada dua Kerusakan Ada Pesan Juga Buat Kalian Yang Ragu Untuk Mencuci Motherboardnya Dengan Menggunakan Air Kalian Bisa Menggunakan Alkohol Atau Tinner Untuk Mencuci Motherboard Tersebut Nah Itulah Sebuah Video Tutorial Dari Saya Semoga Mohon maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh